Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada Kalau kita hidup sampai hari ini Bapak Ibu, itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan Sebab segala sesuatu yang kita miliki hari ini, bahkan nafas hidup kita Itu semua adalah pemberian Tuhan Sebab itu kalau kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini Yuk kita bawa hati kita, sikap hati kita yang terbaik buat Tuhan Sebab dia sudah memberi yang terbaik buat Bapak Ibu dan saya Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Biarlah hati kami betul-betul menyadari Tuhan Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami, itu berasal dari Engkau Tuhan Dan biarlah kami tetap memiliki hati yang kagum akan Tuhan Kami tetap memiliki hati yang hormat kepada Tuhan Kami betul-betul menghargai dan menghormati kehadiranmu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Biarlah pagi hari ini kami datang untuk menyembahmu dengan segenap hati kami Dengan sungguh-sungguh hati Supaya betul-betul penyembahan kami itu berkenan di hati Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Kami datang, kami menyembahmu dengan sungguh-sungguh Tuhan Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Terpujilah kau selama-lamanya Tuhan Haleluya 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 Kau sungguh indah tiada tarahnya Terima kasih Sungguh menakjubkan Sungguh menakjubkan Sungguh wajah untuk dimengerti Lebih dari semua yang ada Hikmahmu tiada terselami Kasihmu dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada karanya Mulia dan berkuasa Bukaku hormat akan engkau Bukaku hormat akan engkau Kau ala yang layak dibuji Ku kagum bahkan engkau Kau sungguh indah tiada karanya Amin Sungguh menang Sungguh wajah Sungguh wajah untuk dimenerti Benar Tuhan Lebih dari semua yang ada Hikmahmu amin Tiada terselami Kasihmu 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 Dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada karanya Mulia 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 Amin Dan berkuasa Sama-sama Sama-sama Kata-kata Kukaku Kukaku Hormat akan engkau Sama-sama Kau ala yang layak dibuji Ku kagum bahkan Ku kagum hormat Ku kagum hormat Akan engkau Akan engkau Sebab engkau ala yang layak dibuji Ku kagum hormat Lebih lagi katakan Ku kagum hormat Ku kagum hormat Akan engkau Aku kagum hormat Akan engkau Kau ala yang layak dibuji Ku kagum hormat Akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau ala yang layak dibuji Ku kagum hormat akan engkau 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 Bukan dari mulut kami saja Kami menghargai, menghormatimu Dari hati kami, dari hidup kami Dari segala perbuatan kami Kami kagumakan Tuhan Yeremia Pasal 23 Janji tentang Tunas Daud yang adil Celakalah para gembala Yang membiarkan kambing domba Gembalaanku hilang dan terserak Demikianlah firman Tuhan Sebab itu beginilah firman Tuhan ala Israel Terhadap para gembala Yang mengembalakan bangsaku Kamu telah membiarkan kambing domba Terserak dan tercerai berai Dan kamu tidak menjaganya Maka ketahuilah Aku akan membalaskan kepadamu Perbuatan-perbuatanmu yang jahat Demikianlah firman Tuhan Dan aku sendiri akan mengumpulkan Sisa-sisa kambing domba Dari segala negeri Kemana aku mencerai berikan mereka Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka Mereka akan bergembang biak dan bertambah banyak Aku akan mengangkat atas mereka Gembala-gembala Yang akan mengembalakan mereka Sehingga mereka tidak takut lagi Tidak terkejut Dan tidak hilang saikor pun Demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri Dalam jamannya Yehuda akan dibebaskan Dan Israel akan hidup dengan tentram Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita Sebab itu demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya waktunya akan datang Bahwa orang tidak lagi mengatakan Demi Tuhan yang hidup Yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir Melainkan Demi Tuhan yang hidup Yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel Keluar dari tanah utara Dan dari segala negeri Kemana ia telah mencerai beraikan mereka Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri Menentang nabi-nabi palsu Mengenai nabi-nabi Hatiku hancur dalam dadaku Segala tulangku goyah Keadaanku seperti orang mabuk Seperti laki-laki Yang terlalu banyak minum anggur Oleh karena Tuhan Dan oleh karena firmannya yang kudus Negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah Sungguh Oleh karena kutuk ini Kersanglah negeri Dan layulah padang-padang rumput di gurun Apa yang dikejar mereka adalah Kejahatan Dan kekuatan mereka adalah Ketidakadilan Sungguh Baik nabi maupun imam berlagu fasik Di rumahku pun juga Aku mendapati kejahatan mereka Demikianlah firman Tuhan Sebab itu jalan mereka Akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka Di dalam gelap mereka akan terserandung Dan akan jatuh di sana Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka Dalam tahun waktu mereka dihukum Demikianlah firman Tuhan Di kalangan para nabi Samaria Aku melihat ada yang kurang pantas Mereka bernubuat demi Baal Dan menyesatkan umatku Israel Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem Aku melihat ada yang mengerikan Mereka bersinah Dan berkelakuan tidak jujur Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat Sehingga tidak ada seorangpun yang bertobat dari kejahatannya Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku Dan penduduknya seperti Gomorrah Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Mengenai para nabi itu Sesungguhnya Aku akan memberi mereka makan ibu Dan minum racun Sebab dari para nabi Yerusalem Telah meluas kefasikan ke seluruh negeri Beginilah firman Tuhan semesta alam Janganlah dengarkan perkataan para nabi Yang bernubuat kepada kamu Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan Kamu akan selamat Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya Mereka berkata Malepetaka tidak akan menimpa kamu Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan Sehingga ia memperhatikan dan mendengar firmannya Siapakah yang memperhatikan firmannya dan mendengarnya Lihatlah angin badai Tuhan Yang di kehangatan murka Telah keluar menyambar Angin puting beliung dan turun Menimpa kepala orang-orang fasik Murka Tuhan tidak akan surut Sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan Apa yang dirancangnya dalam hatinya Pada hari-hari yang terakhir Kamu akan benar-benar mengerti hal itu Aku tidak mengutus para nabi itu Namun mereka giat Aku tidak berfirman kepada mereka Namun mereka bernubuat Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku Niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku Membawa mereka kembali Dari tingkah langkahnya yang jahat Dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat Demikianlah firman Tuhan Dan bukan Allah yang dari jauh juga Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri Dalam tempat persembunyian Masakan aku tidak melihat dia Demikianlah firman Tuhan Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi Demikianlah firman Tuhan Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi Yang bernubuat palsu demi namaku Dengan mengatakan Aku telah bermimpi Aku telah bermimpi Sampai bila mana hal itu ada Dalam hati para nabi Yang bernubuat palsu Dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri Yang merancang membuat umatku melupakan namaku Dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan Seorang kepada seorang Sama seperti nenek moyang mereka Melupakan namaku oleh karena baal Nabi yang beroleh mimpi Biarlah menceritakan mimpinya itu Dan nabi yang beroleh firmanku Biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar Apakah sangkut pau jerami dengan gandum Demikianlah firman Tuhan Bukankah firmanku seperti api Demikianlah firman Tuhan Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu Sebab itu sesungguhnya Aku akan menjadi lawan para nabi Demikianlah firman Tuhan Yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya Sesungguhnya Aku akan menjadi lawan para nabi Demikianlah firman Tuhan Yang memakai lidahnya semenang-menang Untuk mengutarakan firman ilahi Sesungguhnya Aku akan menjadi lawan mereka Yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta Demikianlah firman Tuhan Dan yang menceritakannya Serta menyesatkan umatku dengan dustanya Dan dengan buahnya Aku ini tidak pernah mengutus mereka Dan tidak pernah memerintahkan mereka Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini Demikianlah firman Tuhan Apabila bangsa ini Baik nabi ataupun imam bertanya Kepadamu Apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan Maka jawablah mereka Kamulah beban itu Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku Demikianlah firman Tuhan Ada pun nabi atau imam atau rakyat Yang masih berbicara tentang sabda Yang dibebankan oleh Tuhan Kepada orang itu dan kepada keluarganya Akanku lakukan pembalasan Beginilah harus kamu katakan Masing-masing kepada temannya Dan masing-masing kepada saudaranya Apakah jawab Tuhan Atau apakah firman Tuhan Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan Janganlah kamu sebut-sebutkan lagi Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang Ialah perkataannya sendiri Oleh karena kamu telah memutar balikan Perkataan-perkataan Allah yang hidup Tuhan semesta alam Allah kita Beginilah engkau harus berkata kepada nabi Apakah jawab Tuhan kepadamu Atau apakah firman Tuhan Tetapi jika kamu masih berbicara Tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan Maka beginilah firman Tuhan Oleh karena kamu masih memakai Ungkapan sabda Yang dibebankan oleh Tuhan itu Sekalipun aku mengutus orang Kepadamu mengatakan Janganlah kamu berbicara Tentang sabda Yang dibebankan oleh Tuhan Maka sesungguhnya Aku akan menangkap kamu Dan membuang kamu dari hadapanku Kamu serta kota Yang telah kuberikan kepadamu Dan kepada nenek moyangmu itu Aku akan menimpahkan kepadamu Aib yang kekal Dan noda yang kekal Yang tidak Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu pada pagi hari ini Sungguh mengingatkan kami Tuhan Untuk kami hidup Semakin hari semakin berkanan Di hadapan Tuhan Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai Tuhan tuntun Tuhan melindungi Jauhkan dari segala Mara bahaya Malapetakat Bahkan maut sekalipun Ya Bapak Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin